Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indah Alhamdulillah Assalatu wassalamu alaih asrafil anbiya iwala mursail Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du Yang saya hormati, dewan juri yang terhormat Dan para penonton yang saya banggakan Tak terasa sudah lebih dari satu tahun pandemi yang bersamai kita Serta prokes kesehatan yang terus ditingkatkan oleh pemerintah Termasuk masker yang kini sudah menjadi salvation yang tak boleh terlupakan oleh semua orang Mulai dari beragam corak masker yang senada dengan outfit yang kita pakai Dan beragam bentuk masker yang telah diciptakan sekarang Di masa pandemi ini terjadi loss learning yang signifikan meningkat Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya loss learning ini Salah satunya ialah faktor internal dan faktor eksternal Faktor internal merupakan kemalesan, gaya belajar kedia sesuai Lingkungan tidak mendukung, bullying, dan lain-lain Sedangkan faktor internal ialah keterbatasan device, keterbatasan kuota, jaringan gangguan, keadaan HP tidak mendukung, dan lain-lain Akibatnya, banyak siswa yang kehilangan pengetahuan dan keterampilan Baik secara umum ataupun spesifik Menurut komisaris komisioner KPRI, Reto Listiarti, catatan ini dikeluarkan Lantara tingginya angka putus sekolah pada tahun 2020 Pandemi diduga telah berdampak signifikan terhadap menuruhnya kualitas pendidikan di Indonesia Ucap dia melalui siaran pers pada Sabtu 1 Mei 2021 Reto menilai, kebijakan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh yang biasa disebut dengan PJJ Terus menunggu masalah, sedangkan pemerintah pun belum juga mendapatkan solusi Maka dari itu, meninjau dari masalah ini, saya mengusung konsep Mengambil tema konsepsi Islam dalam prestasi Yang akan diaplikasikan pada faktor internal Konsepsi Islam sendiri berarti usaha yang bertujuan untuk membentuk kepribadian sesuai ajaran Islam Dan bertanggung jawab sesuai dengan lain-lain Islam Berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma para ulama Dengan harapan dapat menciptakan generasi emas Seperti halnya Tladen kita, seperti halnya Nabi kita, idola kita Nabi Muhammad SAW Yang dimana Nabi Muhammad di umurnya ke-12 tahun Ikut berekspansi bersama paman dagang ke negeri Syam Lalu kita punya sahabat Nabi Usama bin Zaid Di umurnya ke-18 tahun Ia mahu memimpin pasukan yang dalamnya terhadap Umar dan Abu Bakar Lalu kita punya Atap bin Usaid Di umurnya ke-18 tahun Ia diangkat menjadi gubernur Mekah oleh Rasulullah SAW Berdasarkan contoh tadi Membentuk kepribadian sesuai dengan ajaran Islam Dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam Berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma Dapat dicapai dengan belajar Sesuai dengan Quran Di surat Al-Ala Ayat 1-3 Yang berbunyi A'undhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Dalam hal ini Nabi Muhammad S.A.W. yang umi atau buta huruf Malah ayat tersebut Diperintahkan oleh Allah untuk belajar membaca Yang dibaca itu objeknya bermacam-macam Dan ayat-ayat yang tertulis Ayat-ayat Al-Quraniyah Dan ayat-ayat Kauniyah yang tidak tertulis Dapat menciptakan ilmu Dari ayat-ayat Kauniyah Seperti sains, fisika, biologi, kimia, astronomi, dan lain-lain Sedangkan dari ayat Al-Quraniyah Yang tertulis Dapat menciptakan ilmu Seperti fikir, tawhid, ahlak, dan lain-lain Untuk dapat menghambakan diri kepada Allah Dengan sebaik-baiknya Tentu manusia harus terlebih dahulu Mengenal Allah Oleh karena itu Allah memberikan suasilah Atau media berupa cipta-ciptaannya Agar manusia dapat mempelajarinya Dengan segala hal tersebut Pada yang pada akhirnya Ia dapat mengenal Tuhannya Dan dapat mengagungkan Tuhannya Hal ini dapat dilihat Pada kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran Dimana Nabi Ibrahim Dengan potensi yang diberikan oleh Allah Kepadanya berupa kecerdasan Yang taklatual dan nuraninya Yang menolak segala bentuk kemusyrikan Yang dilakukan oleh kaumnya Berusaha melakukan observasi Terhadap alam sekitarnya Demi mengenal salam penciptanya Dan menggapai janahnya Dalam hal ini Berproses mendapatkan ilmu Tentunya setiap orang Membutuhkan penyemangat Agar termotivasi Untuk menjalankannya Salah satu motivasinya Ialah yang ada dalam Al-Quran Dusat Al-Muja adalah Ayat 11 yang bermuji Di ayat ini Allah berfirman Yang berarti Niscaya Allah akan meninggikan Orang-orang yang berilmu Di antara kamu Dan orang-orang yang diberi ilmu Pengetahuan beberapa derajat Allah maha mengetahui Apa yang kamu kerjakan Dan di dalam Hadis Nabi Muhammad Dan dari Imam Al-Gazali berkata Esensi dari ilmu adalah Untuk mengetahui Apa itu ibadah dan ketaatan Dan dari Abu Bakar Ilmu adalah kehidupan Bagi pikiran Wallahu'alam Semoga Apa yang saya ceramahi dari tadi Dapat menjadi Kebermanfaat Bagi kita semua Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton